Nah, grammar itu juga ada notasinya, jadi notasi daripada grammar kita tuliskan seperti ini, G sama dengan VTSP, di mana V-nya ini adalah set variable, T itu adalah set daripada simbol-simbol terminalnya, kemudian S itu adalah variable awal, kemudian P itu adalah set of production rule. Jadi, himpunan daripada aturan produksinya itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat berdasarkan contoh grammar yang sebelumnya, kita buat dalam bentuk notasi grammar, ya, G sama dengan VTSP, di mana V-nya ini adalah himpunan S. Nah, kenapa himpunan S? Karena variable yang ada pada grammar ini hanya ada S saja. Kemudian T, T ini adalah himpunan terminal. Nah, kalau kita lihat di sini terminalnya ada A kecil dan B kecil, jadi maknanya T sama dengan himpunan A, B. Kemudian S itu adalah start variable atau variable awal. Nah, langsung saja di sini bisa kita nampak yang di sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri yang paling pertama itu adalah variable awalnya. Kemudian P, P ini adalah set production rule, jadi himpunan yang berisi aturan production-nya itu seperti apa? Nah, jadi P sama dengan S menghasilkan A kecil, S besar, B, dan S menghasilkan lambda. Nah, berdasarkan turunan daripada suatu grammar sehingga hasil akhirnya terhasil suatu sentence atau string, ya. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dia sebagai bentuk sentensial. Nah, makna daripada bentuk sentensial, jadi kalimat yang mengandung variable dan terminal. Jadi, bentuk sentensial itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sentensial form. Jadi, maknanya dia belum menjadi sentence, tapi masih bentuk yang memiliki variable dan terminalnya. Ya, jadi masih ada variablenya di situ, belum terminal semua. Kalau sudah terdiri dari terminal semua, maknanya itu sudah menjadi sentence, ya, seperti ini. Nah, bentuk sentensial itu bisa kita tuliskan dengan notasi seperti ini, ya. Ada tanda panah, kemudian di atasnya itu ada tanda bintang. Jadi, daripada kita tulis panjang-panjang seperti ini, S menghasilkan A kecil, S besar, B, A kecil, S besar, B, B, kan panjang, nih, ya. Nah, jadi bisa kita ringkas penulisannya dengan notasi sentensial form, bentuknya seperti ini. Jadi, secara umumnya, ya, maknanya W1 itu tanda panah ke WN, ya, tanda panah di atasnya ada bintang ke WN. Maksudnya, maknanya apa? Dari W1 itu nanti bisa berpindah ke W2, W3, W4, dan seterusnya hingga berakhir di WN. Itu maksudnya. Nah, jadi secara defaultnya seperti ini, ya, dari suatu W tertentu, ya, bentuk sentensial form itu berakhir pada W2. Kemudian ada, ini contoh grammar yang tadi, ya, sebetulnya. Nah, dituliskan dalam bentuk sentensial form sehingga menjadi lebih ringkas. Jadi, seperti ini, pertama sekali ada lambda, kemudian AB, kemudian ada AABB, AABBB. Oke, nah, ini juga bentuk sentensial form. Jadi, dari S, itu ada notasi sentensial form itu menghasilkan A kecil, A kecil, S besar, B kecil, B kecil. Ya, jadi, itu juga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lihat contoh grammar lainnya. Ya, contoh grammar lainnya di sini ada grammar G, di mana production rule-nya adalah S, itu menghasilkan A besar, B. Kemudian A besar, itu menghasilkan A kecil, A besar, B. Nah, dari grammar, apa namanya, production rule ini, nanti kita bisa mencari apa saja bahasa string-string yang dihasilkan untuk memenuhi bahasanya tersebut. Ya, jadi, pertama sekali ya, contohnya di sini S, menghasilkan A besar, B. Nah, di sini bisa dilihat A-nya apa? A-nya bisa kita ubah langsung ke lambda, ataupun kita ubah ke A kecil, A besar, B. Nah, oke, mungkin pertama sekali kita ubah jadi lambda saja ya, sehingga hasil akhirnya itu adalah B. Nah, ini dia. Nah, kemudian misalnya S, A besar, B, kemudian A-nya ini kita ubah menjadi A kecil, A besar, B, B, ya, baru kemudian kita ubah A besarnya ini menjadi lambda, sehingga terhasil A, B, B. Ya, ini dia. Nah, lanjut. Nah, kita cari bentuk sentence-nya, A besar, B, kemudian A kecil, A besar, B, B, nah kemudian A-nya kita ubah lagi menjadi A kecil, A besar, B, B, B. Nah, ini dia. Nah, itu nanti bisa dilihat dari sini saja sudah nampak kita struktur sentence, ya, struktur string yang dihasilkan itu seperti apa, sehingga nanti bisa kita tentukan bahasa yang dihasilkan itu bagaimana. Nah, ini dia, ya, ini dia, ya, prosesnya dari turunan tadi, nah, sehingga dari format template yang, string yang sudah kita hasilkan, nampak bahwa jumlah A, ya, jadi suatu string tadi akan diawali dengan A, kemudian B, nah, jumlah A dengan jumlah B, B-nya itu tambah satu, lebih satu daripada jumlah A, jadi kalau jumlah A-nya itu ada 4, seperti di sini, maka jumlah B-nya ini adalah 5. Nah, ya, ya, jadi berlanjut seperti itu, bentuk daripada sentence ataupun string yang dihasilkan. Nah, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa stringnya itu bentuknya A pangkat N, B pangkat N, B. Oke, jadi bahasa dari suatu grammar, ya, kita bisa simpulkan bahwa bahasa dari suatu grammar G dengan variable awalnya S, maka bahasanya ini L, G sama dengan W. Nah, W ini adalah semua string yang mungkin muncul dari terminalnya, di mana S dengan notasi panah, di atasnya ada tanda bintang, maknanya bentuk sentential form, bermula dari S, itu akan menghasilkan W. Nah, jadi itulah dia bahasa yang dihasilkan dari suatu grammar, ya, jadi template-nya seperti ini. Nah, contoh pada contoh yang sebelumnya tadi, jika grammarnya ada tiga buah production rule seperti ini, kita udah dicari pada slide-slide sebelumnya, sehingga bahasa yang dihasilkan di sini adalah L, G sama dengan himpunan A pangkat N, B pangkat N, B, ya, di mana nilai N-nya itu lebih besar ataupun sama dengan 0. Nah, bentuk production rule ini bisa sedikit disederhanakan, ya, contohnya di sini ada dua baris, yang pertama A menghasilkan A kecil, A besar, B, kemudian A menghasilkan lambda, Nah, jadi bisa disederhanakan dengan tanda atau seperti ini.